Oke Assalamualaikum semua Oke di video kali ini saya akan mengganti untuk lampu indikator transmisi otomatik dari mobil Jazz GD3 Nah ini untuk mobilnya Jazz GD3 Nah oke saya nyalakan dulu untuk lampu senjanya Oke di bagian transmisi ini tidak menyala ya Lainnya di bagian bawah dashboard ini Dan indikator AC sudah menyala Jadi intinya untuk indikator dari transmisinya ini mati ya Harus kita ganti Oke selanjutnya kita ganti ya nanti untuk bolhamnya menggunakan T3 seperti ini Ini saya pakai bolham yang standar tidak memakai LED Oke selanjutnya nanti kita bongkar dulu untuk cover yang bagian tengah sini kita angkat dulu Nah untuk yang pertama kita lepas dulu yang bagian depan ini pengancingnya Kita bisa menggunakan bantuan obeng atau tusukan yang bisa untuk menusuk kubang kuncinya ini Pengaitnya ini ya disini ada pengaitnya kita tekan supaya terlepas Oke selanjutnya lanjut yang di bagian kiri Di kanan kiri ada semua Oke jika pengaitnya yang depan ini sudah terlepas Selanjutnya kita lepas di belakang sini ada dua buah skrup kanan dan kiri Nah untuk melepas skrupnya ini kita manjukan dulu untuk jognya ke depan Supaya bisa kita lepas menggunakan obeng kembang atau obeng plus Nah kita manjukan dulu jognya seperti ini Nah selanjutnya nanti kita lepas skrupnya dari belakang sini Nah itu yang untuk skrupnya di bagian situ ada satu dan sebelah sana juga ada satu Oke untuk skrupnya sudah saya lepas di bagian sini dan selanjutnya yang di bagian kiri juga harus kita lepas Oke untuk skrupnya sudah terlepas semua Selanjutnya kita lepas penutup cover hand rim yang di bagian tengah ini Tinggal kita tarik ke atas seperti ini Oke selanjutnya kita lepas untuk Oke sebelumnya untuk tuas transmisinya ini kita posisikan ke N Supaya nanti bisa dilepas covernya Untuk melepas untuk memposisikan di netral atau di N Kita pakai shift lock ini menggunakan kunci kontaknya Nah jika sudah tinggal tarik covernya ini ke atas seperti ini Oh ya di bagian sini nanti ada soket untuk soket lighter ini ya di bagian bawah sini Harus kita lepas dulu supaya bisa diambil covernya ini Nah itu ya yang kabel warna kuning itu untuk soket Untuk soket daya dari soket lighternya Oke ini untuk soketnya sudah terlepas Seperti ini yang hitam ini ya soketnya Oke untuk soketnya ini ada penguncinya seperti ini Jadi kita tekan penguncinya ini lalu kita tarik ke bawah Oke selanjutnya kita singkirkan dulu untuk cover bagian tengah ini Oke lanjut kita eksekusi untuk mengganti bawah lampnya Nah di bagian sini ada kabel selongsong warna hitam ini Ini adalah soket dari lampu T3 nya tadi Ini untuk soketnya ini nanti kita lepas dengan cara memutar Disini saya menggunakan tang lancip atau tang kecil seperti ini Supaya bisa memutar soket lampunya Nah oke ini untuk soket lampunya sudah terlepas Oke kita coba dulu ya untuk lampunya apakah nyala atau tidak Atau kita langsung ganti saja dengan yang baru ya Oke saya ganti saja dengan yang baru Nanti kita coba setelah diganti saja Oke ini untuk lampunya sudah hitam berarti sudah putus sih Sudah lama panas kepanasan Oke ini untuk yang baru masih bening seperti ini bedanya Oke untuk memastikan saya coba dulu saja ya untuk yang yang lamanya Ini saya nyalakan untuk lampu senjanya Nah disini Oke saya matikan dulu untuk lampunya Nah ini untuk lampu indikator di AC nya ini nyala dan di transmisi ini masih mati Sudah pasti ini untuk kemungkinan yang bermasalah adalah bohlam nya Oke saya ganti dengan yang baru ini Langsung kita tancapkan seperti ini Boleh bolak-balik ya karena ini Filamen biasa belum LED Kalau LED kan harus positif negatifnya harus sesuai Oke kita nyalakan kita coba Oke ini untuk lampunya sudah normal Berarti yang tadi yang bermasalah memang bohlam nya Oke saya coba lagi Saya mati nyalakan Oke berarti sudah normal Untuk mengganti bohlam nya memang agak rumit ya Ini masih harus bongkar-bongkar cover panel dan lain-lain Oke langsung saja kita pasang lagi untuk soket lampunya ke posisi semula Nah kita paskan dulu untuk lubangnya Jangan lupa kita putar lagi supaya mengunci di soketnya Supaya tidak lepas Nah oke sudah selesai Pastikan sudah munci dengan aman Oke selanjutnya tinggal kita rapikan lagi semuanya Nah untuk sebelum dirapikan kita coba sekali lagi apakah sudah nyala Alhamdulillah untuk lampunya ini sudah nyala normal Di panel-panel AC ini juga sudah nyala Oke langsung saja kita rapikan untuk panel-panelnya yang kita lepas tadi Nah untuk memasangnya jangan lupa nanti untuk soket lampunya dipasang dulu ya Sebelum ditutup Nah kita pasang seperti ini dulu Ditarik ke atas seperti ini Jangan lupa ini untuk soketnya kita pasang Jangan sampai kebalik ya Karena posisinya sudah beda Jadi tidak mungkin terbalik Oke untuk soketnya sudah terpasang seperti semula Selanjutnya tinggal kita pasang lagi untuk panel covernya ini Oke jika sudah presisi seperti ini Tinggal kita tutup lagi panel cover yang di tengah ini Yang di bawah hand frame ini Oke tinggal kita tekan seperti ini Nanti sudah terpasang seperti semula Dan jangan lupa kita pasang pengunci yang bagian depan kanan kiri tadi Dan skrup yang di bagian belakang ini tadi Oke demikian cara mengganti Apa ini untuk lampu transmisi Honda Jazz GD3 Nah ini untuk lampunya sudah nyala normal Semuanya sudah menyala Untuk ambayan light di bagian depan transmisi ini juga nyala Oke demikian cara mengganti lampu dari Bulam indikator transmisi Honda Jazz GD3 Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton